Dari media, kami dari Forum Nasional 27 Juni 96 pada hari ini akan membuat satu statement, satu pernyataan mengenai kondisi situasi Papua. Di mana pada belakangan hari ini, pemberitaan mengenai Papua itu demikian maraknya, demikian gencarnya, dan kemudian banyak dikomentari oleh para tokoh-tokoh politik, para elit politik, dan para pengamat yang menyatakan bahkan ada yang mendorong untuk melakukan referendum. Nah, berdasarkan hal tersebut, kami dari Forum Nasional 27 Juli 96, yang akan disampaikan oleh Pak Ketua Umum, yaitu Pak Haji Farudin, akan menyampaikan beberapa hal yang kondisi Papua, kondisi Papua yang merupakan anak kandung pada Republik Indonesia ini. Kepada Pak Farudin, kami bersilakan, silakan Pak Farudin, untuk menyampaikan hal mengenai kondisi yang menurut Papua. Terima kasih. Terima kasih. Di gerikanan saya adalah sekretaris Sekjen Kornos 29-26 dan salah satu ketua. Kita memang sudah beberapa hari berencana untuk membuat pernyataan tentang Papua yang bergolak, walaupun sekarang masih agak teredam, tapi tidak mustahil bisa bergolak lagi. Yang penting, Kornos 96 minta kepada tokoh-tokoh elit yang ada di Jakarta ini, untuk tidak memprovokasi masyarakat Papua, karena masyarakat Papua itu sebenarnya sangat mencintai Indonesia ini. Saya mulai balik ke daerah Papua, baik ke daerah Papua Barat maupun Jayapura, bahkan sampai ke Pak Pak, salah satu kabupaten yang paling sulit ditempu zaman sebelum ini. Papua itu tidak terlepaskan dari NKRI, karena Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, itu pun sudah menyatakan bahwa Papua tanggal 10 Juli 1945, Papua itu adalah bahagian dari Indonesia. Karena kesepakatan meja bundar itu, seluruh kawasan jejahan India Belanda adalah yang menjadi republik, yang memang harus kita merdekakan. Tapi oleh Belanda waktu itu ngotot, untuk tidak melepaskan, menyerahkan Papua kepada Indonesia, dengan kekuatan dan kepiawayan Bung Karno, tahun 1962 itu direbut kembali. Itulah Trikora, kita rebut kembali. Nah, sesudah kita rebut, bangsa kita sudah berusaha untuk melakukan pembangunan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. Nah, sesudah direbut, masih juga ada yang tidak jujur terhadap hak-hak Indonesia, sudah dibuat PPERA, semacam referendum yang ada sekarang ini. PPERA itu penentuan pendapat rakyat, mereka mau ikut Belanda atau ikut Indonesia. Ternyata rakyat Papua itu secara bulat menyatakan ikut Indonesia. Nah, kenapa lagi ada sekarang usul, ada lagi pernyataan yang sepatnya itu memprovokasi rakyat Papua, akan dibahas ketanya Desember untuk referendum di PPB. Oke, ini PURNAS menilai ini pernyataan yang memprovokasi masyarakat Papua. Kita mengimbau melalui kesempatan ini, supaya rakyat tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakan Pak Amir Rais, yang mengatakan sudah diagendakan ketanya di PPB yang akan dibahas masalah Papua di bulan Desember yang akan datang ini. Jadi, ini yang pertama. Nah, kalau sekarang apa yang sudah dilakukan bangsa Indonesia? Hari ini, Papua merupakan bahagian salah satu pulau anak kandung Indonesia, NKRI. Papua merupakan salah satu bahagian pulau yang paling disayang NKRI. Presiden Jokowi luar biasa menaruh perhatian di sana. Nah, kalau ada lagi katanya ketertinggalan pembangunan di sana, yang selama ini. Memang ketertinggalan pembangunan zaman era Ordi Baru. Nah, kita selama duduk di DPR sama periode saya, kita sudah berupaya juga berusaha meningkatkan pembangunan kehidupan kesejahteraan masyarakat di sana melalui pembentukan otonomi daerah yang sangat banyak. Kita perakarsai membentuk daerah otonomi yang baru di sana, kurang lebih 30 kabupaten-kota, kabupaten. Itu semuanya pembuatan kabupaten itu, pembentukan otonomi daerah baru itu. Saat usul pemerintah, waktu itu pemerintahnya masih Pak SBA, di akhir masa jabatannya, beliau pemerintah SBA menyatakan merotarium pembentukan otonomi daerah yang baru, tapi kita argumentasi dengan yang sungguh-sungguh bahwa tidak ada kewenangan pemerintah memmerotarium otonomi daerah yang baru. Kalau apabila itu di merotarium, berarti itu ketidakpatuhan untuk melaksanakan seluruh poin-poin yang ada di dalam, seluruh pasal-pasal yang terkandung di dalam undang-undang dasar 45. Kita harapkan Pak Jokowi ke depan ini pun tidak akan menghambat-hambat pembentukan otonomi daerah yang baru, baik itu kabupaten, kota, provinsi. Nah, dalam zaman periode kita sudah berhasil membentuk provinsi Kalimantan Utara, sudah berhasil membentuk sangat banyak kabupaten, kota di Indonesia ini. Semuanya hari ini kategori berhasil. Nah, kita mengharapkan sekali lagi, jangan ada lagi tokoh-tokoh elit yang ada di sini, yang ada di Jakarta, mencoba mempengaruhi masyarakat Papua untuk minta referendum lagi. Tidak mungkin referendum itu berulang-ulang. Tahun 1969-68 itu sudah dilaksanakan referendum itu. Nah, kenapa lagi sekarang mau dipikir referendum? Usulan apa itu? Maka saya yakin apa yang disampaikan oleh Pak Amir Rais, barangkali ada tujuan-tujuan tertentu dibalik itu yang hanya untuk membuat perpecahan bangsa. Inilah yang bisa disampaikan hari ini kan. Ya, dan mungkin perlu saya tambahkan bahwa referendum tahun 1969 mengenai Papua itu sudah diakui dan disahkan oleh PBB melalui Resilusi Dewan Kemanan PBB nomor 2405, di mana hasil keputusannya menyatakan final bahwa Irian Barat atau Papua merupakan bagian integral dari Republik Indonesia. Sehingga dengan begitu, kalau ada upaya-upaya membuat atau menginginkan adanya referendum lagi, itu sesuatu hal yang tidak mungkin, karena itu mengingkari daripada keputusan penentuan pendapat rakyat PPRA tahun 1968 itu. Saya pikir itu mungkin dari Pongraya, 100 sekian, silakan. Atau Pak Kuncoro mungkin saya menambahin. Ya, tanggal yang menegaskan saja ya, bangsa kami adalah bangsa yang merdeka. Tidak ada lagi referendum. Papua sudah selesai, sudah final referendum. Artinya jika mana ada tokoh-tokoh atau kelompok yang menyatakan statement dengan statement-nya referendum, itu di luar ikonstitusi, tidak konstitusi. Adalah historis ya. Ya, karena semua bangsa kami dibentuk oleh perlawanan kemerdekaan, bukan dimerdekakan. Begitupun Papua, Provinsi Papua, mereka berjuang bersama kami, bersama, untuk memerdekaan bangsa ini. Jadi kami minta, Pornas meminta untuk tidak ada lagi tindakan-tindakan provokatif daripada tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok yang ingin sesungguhnya kita lihat bisa jadi itu ditunggangi oleh pihak-pihak yang ingin mengoyak keutuhan NKRI. Ke Indonesia merdeka. Jadi teman, memintalah Presiden Jokowi untuk bersikap arif dan tigas. Jangan pilih kasih. Jangan ragu mengambil tindakan yang mempropakasi perkecahan bangsa. Ini yang kita harapkan. Karena rakyat ada di belakang Presiden Jokowi. Ambil tindakan, jangan lambat-lambat. Bela kepentingan nasional kita perhatikan Papua. Dan hari ini Papua juga sudah banyak menikmati seperti yang dinikmati keadaan di Jakarta. Ini semua berkat kebijakan dan kemampuan Presiden Jokowi dalam lima tahun yang lalu ini. Untuk ke depan, sekali lagi kita minta Presiden jangan ragu ambil tindakan tegas kepada siapapun orangnya yang bersifat memprovokasi, memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Bang, terkait masalah kemarin, Pak Poi itu berkejolakan paskanya. Sampai saat ini kan tindakan dari pemerintah kan belum ada nih. Nah, harapan dari Fornas apa, Pak? Iya, sebenarnya tindakan itu sudah pasti ada, tapi tidak terlalu kelihatan. Kita tahu banyak yang sudah diperiksa oleh pihak aparat keamanan. Harapan Fornas ke depan lebih tegas lagi, lebih berani lagi, berikan mandat penuh kepada aparat keamanan untuk menyikapi itu semua. Tidak bisa hanya dengan kita menunggu, tapi beri kewenangan mutlak kepada aparat keamanan untuk mengusut tuntas segala pelaku yang membuat kemelut di Papua itu. Ini kami yakin, ada dalang yang membuat kemelutut itu. Tidak mungkin secepat itu begitu terjadi hari ini di Surabaya hanya berselang beberapa jam terjadi peristiwa yang luar biasa pula di Papua. Ini pasti ada dalangnya. Mudah-mudahan tidak berkaitan dengan pemilu yang baru lalu. Itu saja kita harapkan. Pusat turun ke lokasi, turun bukan lokasi Surabaya, turun ke daerah Papua. Perhatikan sesungguhnya keinginan masyarakat Papua untuk meningkatkan kesejahteraan. Mereka juga tidak mungkin meminta mau lepas dari bangsa Indonesia. Karena lepas pun dari bangsa Indonesia belum tentu akan lebih untung ya. Jadi pemerintah R ini segera bentuk tim untuk turun ke daerah-daerah itu memperhatikan keinginan masyarakat Papua. Misalnya, kalau dulu rakyat Papua mau ingin membuat provinsi Papua Barat Daya, ya silahkan layani ingin membuat provinsi Papua... Apa namanya? Papua Tengah. Tidak, Selatan. Beberapa provinsi. Kalau waktu zaman saya di situ memang sudah saya akumendir ada usul pembentukan provinsi dua atau tiga lagi. Karena Undang-Undang Dasar memperkenankan pembentukan otonomi daerah yang baru. Harus Undang-Undang. Peraturan pemerintah bisa dibuat cepat. Siapa yang selalu akan mengungkat membuat rasis terhadap masyarakat Papua ambil tindakan tegas. Saya tidak ada dengan Papua saya di gendong-gendong di sana. Oleh masyarakat Papua tidak pernah saya tutup hidung, tidak pernah saya menganggap spele terhadap mereka. Rendah terhadap mereka. Karena mereka adalah bangsa Indonesia yang punya hak terhadap Jakarta ini. Bukan hanya Papua yang menghakkan orang Papua. Orang Papua juga punya hak di Jakarta ini. Orang Jakarta juga sedemikian juga. Jadi ini harus segera dibuat peraturan. Baik itu melalui kampus. Pemerintah bisa membuatkan peraturan untuk mendegas kalau ada mahasiswa yang ngotot bahwa yang ngomong bahwa ini ya jelek lah macam lah kan itu. Jadi ini berpulang kepada pemerintah, berpulang kepada Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Segera ambil tindakan. Apa yang diperlukan untuk mengamankan itu. Menghilangkan rasis itu. Segera buat peraturan. Tidak harus membuat undang-undang yang bertele-tele pembahasannya. Nah cukup peraturan pemerintah. Papua. Itu kan juga baru belakangan aja. Selama ini gak pernah ada isu sumone rasisme di Papua. Bahkan beberapa tokoh Papua pun kemudian menjadi pimpinan di negeri ini. Seperti mantan Pakasal, Fredy Lumberi. Itu kan juga tokoh Papua. Barnabas Suebu juga tokoh Papua yang juga punya peran dan kontribusi terhadap Republik ini. Atau ketika BPUPKI. Itu pun juga ada dua orang Papua menjadi wakil di badan usaha kemerdekaan Indonesia itu. Jadi sebetulnya isu rasis itu hanya dimunculkan pada belakangan ini untuk mengoyak-ngoyak persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah problem kesejahteraan di Papua itu kan sudah berusaha diatasi. Seperti di eranya Bang Farudin tadi ketika DPRD tahun 2004 sampai 2009. itu secara khusus Papua itu bisa melakukan pemekaran walaupun prasarat-prasarat untuk pemekaran sebetulnya kurang begitu lengkap. Tapi karena kita berpikir untuk mengakomodasi kepentingan dan kesejahteraan di Papua maka walaupun persaratannya belum memenuhi tetap terbentuk satu kabupaten utonomi baru di Papua. Yang jumlahnya puluhan bukan cuma satu atau dua. Itu adalah dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan Papua dan juga dalam rangka bagaimana anggaran dari pusat itu bisa langsung kepada masyarakat di Papua. Dan anggaran otonomi khusus kan demikian besar untuk masyarakat Papua. Jadi dengan begitu sebetulnya bicara kesejahteraan Pemerintah Republik Indonesia ini juga sudah berusaha memajukan Papua baik pada sisi infrastrukturnya maupun dari sisi suprastrukturnya. Saya rasa itu tambahan dari saya. Jadi kalau membentuk Papua otonomi Papua itu kalau kita berpegang pada ketentuan peraturan memang belum memenuhi tapi karena kita lihat untuk mengejar kepentingan yang lebih besar persatuan bangsa dan negara pada saat kita abaikan dulu pesan undang-undang yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Itu kita. Jadi kita abaikan tapi ternyata sekarang kabupaten yang sudah dibentuk itu otonomi daerah yang baru itu semuanya berjalan baik. Bukan dari Papua tapi selalu orang yang ada di luar Papua. Tangan intelijen asing yang dikhawatirkan ada. Mulai dari zaman 6.45 itu ada. Tapi kenapa pada saat kita belum sekuat ini ke intelijen negara kita belum sekuat ini angkatan darat kita Bung Karno bisa melawan itu dan meribut tahun 62 itu. Kemudian tidak puas juga lagi terpaksa dibikin Pevera 68 yang dituliskan 69 itu berhasil. Itu intelijen itu semua strategi ke intelijen yang datang dari asing mungkin saja akan ada ada di situ. Karena Papua sumber daya alam yang cukup untuk bisa dikuras. Karena Belanda pun tidak mau menyerahkan dari 45 sampai 62 karena sumber daya alamnya. Nah inilah harusnya pemerintah kita hadapi intelijen yang ada di sana kalaupun ada untuk merongrong bangsa kita bahagian Papua harus dihadapi. Pergunakanlah kemampuan strategi intelijen negara kita untuk mengatasi itu. Dan itu tidak mustahil ada. Kalau tidak ada, kalau pasti tidak ada yang mengacau dari luar kita kan akan lebih tenang. Negara bangsa kita ini kan subur jadi pasti sajalah dari luar datang. Jadi itu berpulang kepada kekuatan intelijen dan strategi intelijen kita untuk mengatasi itu. Kuncinya kembali kepada Presiden perintahkan mereka mereka akan kerja. Dan kita yakin tentara kita juga akan mampu mengatasi itu semua. Bagaimana? Kalau soal intelijen itu hal yang biasa dalam pergolahan internasional di mana masing-masing negara pasti akan mengintip negara yang lainnya demi kepentingan nasionalnya. Maka sangat wajar ketika ada pemain intelijen yang kemudian turun untuk baik dengan operasi-operasinya agar mereka mendapatkan manfaat dari konflik dan dari ketegangan politik yang ada di Indonesia. khusus untuk Papua itu pasti intelijen akan sangat banyak bermain karena apa? Sumber daya alamnya diberikan luar biasa. Apalagi Freeport saat ini kan sudah dikuasai mayoritas sahamnya oleh pemerintah Indonesia. Maka dengan begitu maka intelijen pasti punya kepentingan. Negara-negara asing pasti punya kepentingan agar bisa ikut menikmati itu. Nah kalau Papua bisa lepas maka mereka akan bisa menjarah. Oleh karena itulah maka kita sebagai bangsa ini agar waspada dan kemudian mempertahankan Papua supaya tetap berada dalam pangkuan Republik Indonesia ini. Nah disinilah kepentingan kita semua untuk mendorong Pak Jokowi dan kemudian BIN agar secara cermat bisa mengantisipasi langkah-langkah dan operasi-operasi politik maupun operasi-operasi intelijen dari negara-negara asing. Agar kita tetap dalam bentuk NKRI negara kesempatan di Indonesia. Saya pikir itu? Ya. Terima kasih.